Pemirsa, tim Nels Sepak Bola Indonesia mencetak sejarah baru. Tampil di partai final Piala AFF U22 di Penompen, Pakamboja. Indonesia keluar sebagai juara setelah melibas Thailand dengan skor tipis 2-1. Sejarah baru Sepak Bola Indonesia tercipta. Tampil di partai final Piala AFF U22 di Stadion Nasional Olimpiade Penompen, Kamboja. Selasa malam waktu setempat, tim Garuda Muda Indonesia melibas Thailand dengan skor tipis 2-1 dan merebut gelar juara untuk pertama kalinya. Permainan menyerang pun ditampilkan kedua tim sejak menit awal. Sepakan Oswaldo Hai yang menyambut umpan silang Witan Sulaiman menjadi ancaman pertama anak-anak asuh pelatih Indra Shafri ini ke gawang tim Gajah Putih. Namun masih belum berbuah gol. Thailand pun juga menebar ancaman lewat tendangan sudut namun juga belum menghasilkan. Skor 0-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, Thailand mencetak gol pertama dan satu-satunya di menit ke-58 melalui sundolan sang kapten Saringkan Prom Supa. Skor 1-0 bagi lawan pun tercipta. Sepakan Sani Rizki yang membentur pemain Thailand Marco Balini membawa Indonesia menyamakan kedudukan satu sama. Indonesia bahkan membalikan keadaan setelah sundulan Oswaldo yang merupakan umpan dari M. Lutfi Kamal berbuah gol di menit ke-64. Indonesia pun unggul 2-1. Oswaldo kembali mendapatkan peluang namun sayang gagal berbuah gol. Menjelang berakhirnya pertandingan, Indonesia dipaksa bermain dengan 10 pemain setelah kapten tim Bagas Adi Nugroho diganjar kartu merah di menit ke-89 akibat pelanggaran keras yang dilakukannya terhadap pemain tim lawan. Thailand terus mencoba menyerang di sisa waktu. Berkat kerja sama solid tim, Indonesia bisa mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Selamat Garuda Muda!